Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Saya Arsul Narif dari Forum News Network Pemerintah akhirnya memutuskan memperpanjang PPKM sampai tanggal 25 Juli Namun namanya sebagaimana dijelaskan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hararto dan Menko Marine Veselut Panjaitan bukan PPKM darurat namanya diganti PPKM level 4 level 4 itu yang paling tinggi jadi sekarang untuk Jawa dan Bali itu levelnya 4 ada nanti ada level 1, 2, 3, dan 4 nah sekarang namanya diganti menjadi PPKM level 4 Residen merintahkan agar tidak lagi menggunakan nama PPKM darurat ataupun mikro namun kita gunakan yang sederhana yaitu PPKM level 4 yang berlaku hingga tanggal 25 Juli 2021 aturan PPKM level 4 ini sudah ditiangkan dalam instruksi MENDAGRI 22 tahun 2021 jadi nanti ada PPKM level 1 sampai level 4 level 4 yang paling tinggi yang seperti sekarang kita sedang jalani kita juga akan melihat data-data sehingga pada tanggal 26 Juli 2021 akan dilakukan relaksasi dan pembukaan bertahap di beberapa daerah apabila saya ulangi apabila menunjukkan perbaikan dari semua sisi terutama penurunan kasus dan indikator indikator sesuai dengan acuan dari WHO perubahan nama ini tampaknya yang kemarin membuat dua akun media sosial yang terafiliasi dengan Presiden Jokowi menyampaikan info yang berbeda Anda masih ingatkan kemarin ketika menonton YouTube Sekretariat Presiden yang menampilkan Presiden Jokowi di situ dia mengumumkan adanya pelonggaran tanggal 26 Juli tanpa menyebutkan adanya perpanjangan tapi sebaliknya di akun Twitter resminya Jokowi dengan jelas menyebutkan adanya perpanjangan PPKM darurat sampai tanggal 25 Juli baru setelah itu ada pengendoran atau ada pelonggaran pada tanggal 25 Juli kegamangan sikap pemerintah dan diubahnya penyebutan PPKM darurat menjadi level 4 ini tampaknya merupakan strategi komunikasi pemerintah dalam menyikapi respon publik terhadap pelaksanaan PPKM darurat di Bandung masa gabungan mahasiswa para pengumuh di OJOL dan para pedagang turun ke jalan menolak pelaksanaan PPKM darurat hari ini hari ini di jalan Wastu Pendana menuju Pendopo PNPKM dan menangiswa menangiswa ini di pipa lebih murah Selain di Bandung, di beberapa kota juga terjadi unjuk rasa. Bahkan bentrokan antara pedagang dengan aparat tidak bisa terhindarkan. Pelaksanaan PPKM darurat ini memang berdampak cukup serius di lapangan. Selain munculnya aksi kekerasan dari aparat, para pengusaha dan pedagang juga mengeluhkan sepingnya pelanggan dan pembeli. Di Garut, Jawa Barat, para pengusaha hotel itu mengibarkan bendera putih di hotel mereka masing-masing. Bendera putih ini sebagai simbol bahwa bisnis mereka ini terancam gulung tikar. Mereka tidak bisa membayar karyawan karena tak ada tamu yang datang. Sementara di rangkas, ini lebih ngenes lagi karena pedagang kaki lima juga mengambil langkah serupa. Mereka mengibarkan bendera putih karena dagangannya sepi dari para pembeli. Nah bersama dengan itu, di media sosial itu kemarin bergema Tagar Jangan Tunggu 2024. Tagar tersebut bahkan sempat menjadi trending topic. Kalau dilihat dari sisi bahasanya, Tagar Jangan Tunggu 2024 ini menunjukkan ketidaksehabaran publik terhadap pemerintahan Jokowi. Jadi ini semacam komando buat mereka atau aba-aba untuk menurunkan Jokowi sebelum tahun 2024. Jadi Tagar ini lebih progresif, bahkan mungkin lebih revolusioner dibandingkan Tagar sebelumnya. Sebelumnya juga trending Tagar mendesak agar Presiden Jokowi mundur karena gagal menangani pandemi. Eskalasi ketegangan politik di level bawah inilah yang tampaknya menjelaskan. Mengapa kemudian pemerintah memilih penyebutan PPKM level 4 ketimbang PPKM darurat yang mendapat penolakan. Kosa kata level 4 ini kan diharapkan bisa lebih diterima, lebih friendly di telinga. Dibanding PPKM darurat. Kendaliti begitu secara bersamaan pemerintah masih tetap mengkomunikasi kepada publik betapa masih tingginya bahaya penularan COVID-19 yang kini bahkan telah bermutasi menjadi varian Delta. Untuk mengendurkan, melonggarkan PPKM, pemerintah sebelumnya rupanya sudah menyiapkan justifikasinya semacam langkah pembenaran. Caranya dengan menurunkan jumlah penularan COVID-19 dengan cara mengurangi jumlah spesimen tes PCR. Media mencatat dalam 3 hari terakhir ini jumlah testing COVID-19 mengawalami penurunan sampai 68,73 persen. Pada tanggal 15 Juli misalnya, warga yang menjalani testing itu sebanyak 185.321 orang. Dan tanggal 17 Juli naik lagi menjadi 188.551 orang. Nah, tetapi pada tanggal 19 Juli dan tanggal 20 Juli itu mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pada tanggal 19 Juli, spesimen atau mereka yang mengikuti tes, menjalani tes PCR itu hanya menjadi 127.000 orang. Tepatnya 127.461 orang. Nah, pada tanggal 20 Juli turun lagi hanya 114.000 orang. Tentu saja dengan semakin menurunnya jumlah yang ditesting, otomatis angka yang tertular juga turun. Namun betapa bahayanya situasi penularan COVID itu tidak bisa ditutup-tutupi. Karena itu bisa terlihat dari rasio penularan. Atau istilah medisnya disebut sebagai positivity rate. Pada rentang 15-17 Juli, rata-rata positivity rate-nya itu 29,43 persen. Ini padahal jumlah sampelnya lebih tinggi. Sementara periode 18-20 Juli dengan sampel spesimen yang lebih rendah, justru positivity rate-nya itu naik menjadi 30,89 persen. Nah, begitu juga dengan angka kematian juga terus meningkat. Kalau angka penularan itu kan bisa disembunyikan. Tetapi kalau angka kematian, kalau mayat kan nggak bisa disembunyikan. Itu fakta-faktanya bisa kita lihat di mana Pemprov DKI menyiapkan kuburan yang lebih banyak lagi. Dan kita bisa melihat beberapa waktunya lalu video-video para petugas penggali kubur, petugas pemakaman yang kewalahan. Dan banyak sekali jenazah yang pemakamannya harus tertunda karena keterbatasan tenaga dan juga keterbatasan tempat kuburan. Naiknya angka kematian itu sebenarnya sudah terdeteksi sejak tanggal 9 Juli lalu. Angka kematian karena COVID tembus seribu orang per hari. Kemudian pada tanggal 20 Juli lalu, angka kematian karena COVID di Indonesia itu berdasarkan situs worldometer itu tertinggi di dunia. Yaitu 1.338 orang dalam satu hari. Ini angkanya mengalahkan kematian di Rusia yang mencapai 719 orang dan berhasil 615 orang. Kalau data-data itu yang jadi pegangan, maka sesungguhnya situasi negara kita tidak sedang baik-baik saja. Angka penularan COVID dan kematian karena COVID itu kian meninggi. Bukan menurun seperti yang coba dikomunikasikan oleh pemerintah kepada publik. Masalahnya sekarang ini kan pemerintah menghadapi dua front pertempuran. Front pertama itu COVID-19 yang tidak kasat mata. Dan front kedua itu perlawanan rakyat yang kelaparan. Dan ini kasat mata. Seperti yang kita sebut tadi, diunjuk rasa di Bandung, diunjuk rasa di berbagai kota, juga perlawanan para pedagang terhadap aparat yang menegakkan ketertiban di tengah masyarakat. Nah pemerintah itu tampaknya menempatkan perlawanan rakyat ini sebagai skala prioritas yang tensinya itu harus segera diturunkan. Karena ini jelas langsung berkaitan dengan kelangsungan resim. Nah bersamaan itu tampaknya pemerintah berharap angka-angka penularan COVID itu akan menurun. Ini memang sebuah perjudian besar pemerintahan Jokowi. Seperti menghadapi buah simalakama. Bila PPKM tidak diperketat, hampir dapat dipastikan angka COVID akan menggila. Fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan bakal kolaps. Sementara bila dilanjutkan PPKM darurat, perlawanan rakyat sudah tampak di depan mata. Embryo perlawanan terhadap pemerintah itu sudah di depan mata tadi. Demu atau unjuk rasa besar-besaran, dan kemudian seruan tagat jangan menunggu sampai tahun 2024 yang sudah bergema di media sosial. Ini jangan dianggap remeh ya, media sosial ini, karena ini sebenarnya juga cermin dari mood publik terhadap pemerintahan. Kita bisa mengukur mood publik terhadap pemerintahan itu melalui media sosial. Ini memang bukan pilihan yang mudah bagi Jokowi. Karena itu kita tidak heran kalau kemarin dalam beberapa hari kita melihat Presiden Jokowi seperti orang yang bingung. Ekspresi wajahnya sangat kelelahan, kemudian tekanan psikologisnya juga sangat berat karena terlihat dari kantong matanya yang semakin membesar. Sekali lagi, ini bukan pilihan yang mudah. Dimakan mati bapak, bila tidak dimakan mati ibu. Inilah saat-saat menentukan apakah sejarah dan nasib baik akan berpihak pada resim pemerintahan Jokowi. Saya Rizm Narif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!